berarti dia jangka waktu membayarnya itu adalah 60 hari tapi kalau ini 2 per 20 net 60 ini dia kalau dia bisa melunasi pembayarannya sebelum hari ke 20 dia akan dapat diskon 2% dan di atasnya 20 sampai batas maksimal dia bayar adalah 60 hari itu dia bayarnya secara full seperti itu dan saya lanjutkan dengan syarat penjualan ini dengan syarat penjualan ini itu diperkirakan 50% pembeli itu akan memanfaatkan diskon dan sisanya itu membayar pada hari ke 60 atau tidak memanfaatkan diskon dan disini pertanyaannya adalah apakah sebaiknya perusahaan mengintroduksi diskon atau menjual kredit tanpa diskon nah lalu cara penjelasannya adalah seperti ini sama ya jadi intinya adalah kita mencari manfaat dan kita mencari pengorbanannya lalu kita bandingkan kita pertama kita cari manfaatnya dulu manfaatnya pertama kita cari rata-rata periode pembayaran piutang rata-rata periode pembayaran piutang ini kita hitung tadi kan kemungkinannya kemungkinan konsumen memakai kemungkinan konsumen memanfaatkan diskon itu kan 50% dan 50%-nya lagi kan enggak berarti 0,5 0,5 ini dari 50% ini dikalikan 20 20 20 ini dari ini maksudnya hari batas diskonnya yang memanfaatkan diskon nah ini adalah 20 dan plus 0,5 dikalikan 60 nah ini adalah hasilnya 40 hari rata-rata periode pembayaran piutangnya 40 hari lalu kita hitung perputaran piutangnya perputaran piutang dihitung dari total hari dalam 1 tahun 360 per rata-rata rata-rata periode pembayaran piutangnya yaitu 40 hari jadi hasilnya adalah 9 kali dalam 1 tahun selanjutnya kita hitung rata-rata piutangnya rata-rata piutangnya itu ini diketahui yang tadi kan kita masih melanjutkan yang tadi jadi apabila penjualannya itu 1050 jadi rata-rata piutangnya adalah dari 1050 per 9 kali perputaran piutang dan hasilnya adalah 116,67 juta selanjutnya kita cari rata-rata dana yang diperlukan untuk membiayai piutang itu diperoleh dari rata-rata piutang ini dikalikan 85% hasilnya adalah ini selanjutnya kita cari penurunan biaya dana kalau tadi itu kita dananya kan ini dana kalau kita kita menjual tunai itu kan tadi ini datanya kita peroleh ini lalu kita lanjutkan lagi disini dikurangi dengan 99 juta ini dikalikan 16% sama dengan 7,93 juta itu manfaat manfaat yang kita peroleh kalau kita menjual secara kredit dan juga dengan diskon lalu kita hitung selanjutnya adalah pengorbanan pengorbanannya berarti diskon pengorbanan kalau kita menjual berarti pengorbanan kita berarti dalam berupa diskon yang kita berikan nah kita memberikan diskon sebesar 2% dikalikan 50% ini kemungkinan orang yang kemungkinan konsumen yang akan memanfaatkan diskon yang kita kasih lalu dikalikan dengan keuntungan keuntungannya adalah 1050 juta dan ini hasilnya adalah 10,50 juta 10,50 juta oh iya sudah saya rekam terima kasih nah dari sini kan terlihat kalau manfaat kita hanya 7,93 juta tapi pengorbanan kita lebih besar yaitu 10,50 juta jadi manfaat bersih kita nilainya negatif negatif kan ya dan kalau begitu ini berarti bahwa perusahaan itu dia tidak perlu memberikan diskon karena kalau kita ngasih diskon itu malah manfaat yang kita dapat itu negatif atau tidak ada manfaatnya jadi tetap jadi lebih baiknya kita tidak perlu memberi diskon seperti itu bagaimana mbak untuk yang ini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan tidak ada kita lanjut kita lanjut oke nah yang selanjutnya penjualan kredit dengan kemungkinan pihutang tidak terkumpul nah dalam menjual secara kredit itu pasti selalu ada kemungkinan bahwa sebagian pihutang itu sebagian pihutang tidak tertagih jadi ada bisa saja ada yang tidak membayar seperti itu dan untuk itu maka perlu ditentukan standar standar lalu dilakukan evaluasi terhadap para pembeli nah standar ini untuk standar itu itu bisa ditentukan berdasarkan misal evaluasi data historis terhadap variabel-variabel tertentu atau karena pertimbangan tertentu misalnya saja karyawan yang berpenghasilan tetap itu dia pasti akan lebih mudah maksudnya lebih diizinkan untuk membeli secara kredit daripada karyawan yang misalnya dia yang kerja daripada karyawan yang kerjaannya serabutan atau tidak tetap itu bisa dijadikan pertimbangan dibalikan standar untuk menentukan siapa sih yang boleh kita kasih kredit selanjutnya evaluasi itu bisa juga dilakukan terhadap data-data misalnya karyawan yang telah berkeluarga dia mempunyai tempat tinggal sendiri kalau sudah punya jabatan tertentu itu itu akan lebih menjanjikan daripada karyawan yang misalnya dia masih single atau misalnya dia belum punya tempat tinggal atau mungkin dia masih karyawan baru seperti itu dan makanya biasanya kalau misalnya kita mau membeli kredit itu kan biasanya kita harus menulis data-data apa misalnya kita biasanya kalau misalnya kita membeli salah kredit kan kita biasanya dikasih formulir formulir yang isinya kita harus ngisi biodata kayak misalnya pekerjaan lalu jabatan gaji seperti itu itu adalah sebuah usaha dari perusahaan untuk mengevaluasi terhadap calon pembelinya apakah nanti orang ini layak tidak dikasih kredit nanti apakah nanti ada kemungkinan tidak kalau kita kasih kredit ke orang ini nanti uang kita bakalan balik dia bakalan bisa bayar apa tidak seperti itu nah itu adalah biasanya kalau pembelinya itu individu kan tapi kalau misalnya kita pembeli kita itu sebuah perusahaan itu biasanya informasi yang kita butuhkan itu informasi yang menyangkut laporan keuangan atau juga biasanya laporan dari rekan bisnis kita jadi misalnya kita dari historisnya kita sering dengar perusahaan itu loh kayak gini perusahaan itu kayak gini seperti itu dan biasanya kalau misalnya pembelinya itu adalah perusahaan itu ada juga model untuk memisahkan misalnya pelanggan yang baik dan pelanggan yang buruk pelanggan yang baik itu dalam arti dia perusahaan ini dia selalu membayar tepat waktu dan pelanggan yang buruk itu adalah pelanggan yang dia tidak bayar dan dia maksudnya historisnya dia itu lebih buruk jadi dia sering tidak bayar atau bagaimana dan itu ada istilahnya namanya adalah diskriminan analisis nah diskriminan analisis itu dan untuk apabila kita mempunyai pembeli yang berupa perusahaan itu biasanya kita bisa lihat dari data perusahaan kita cari oh ini mbak nah itu biasanya kita carinya dari ini laporan keuangan dari laporan keuangannya perusahaan kita lihat retun ROE dan DER perusahaan ROE atau return on equity dan DER itu debt to equity ratio perusahaan tersebut nah masih ingat gak DER sama ROE itu apa kan itu udah kita bahas minggu lalu untuk yang rasio-rasio keuangan ada yang masih ingat ayo ada ayo mbak apa itu debt to equity ratio apa itu return on equity ayo siapa mau coba jawab iya jadi debt to equity ratio itu yaitu bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan kewajiban atau utang bener nah jadi kalau misalnya kita lihat laporan keuangan perusahaan itu lalu kita lihat nilai dia debt equity ratio nya berapa return on equity nya berapa nanti kita akan bisa mengelompokkan perusahaan perusahaan itu dia masuk dalam perusahaan baik atau buruk seperti itu jadi diskriminan analisis ini dia pakai ini pakai plot jadi diplotkan perusahaan perusahaan ini nah perusahaan yang apabila kita kasih jadi perusahaan kan dikelompokkan ini berdasarkan ini perusahaan baik buruk baik buruk nah apabila dikasih garis pemisah ini nah itu akan terlihat bahwa dia yang berada di bawah sini ini adalah perusahaan yang baik dan perusahaan di atas ini adalah perusahaan buruk jadi kita bisa memilih mana perusahaan yang boleh kita kasih hutang itu kasih kredit itu adalah ini perusahaan yang berada di bawah ini yang ROE nya dia lebih tinggi yang ROE nya lebih tinggi dan debt equity ratio nya rendah seperti seperti itu saya lanjutkan analisis terhadap calon pembeli ini diperlukan sebagai antisipasi terhadap kemungkinan bahwa calon pembeli atau pembeli itu tidak membayar pembeliannya dan disini dilakukan analisis dengan menggunakan asumsi bahwa seendainya pembeli tidak melunasi pembelian mereka jumlah yang dibeli tersebut dianggap hilang sebagai kerugian perusahaan nah ini misalnya ada contoh kasus seorang pembeli akan membeli suatu barang dengan harga 100 rupiah secara kredit harga pokok barang tersebut adalah 80 dan diperkirakan probabilitas pembeli tersebut akan melunasi pembeliannya adalah 0,95 pertanyaannya apakah permohonan tersebut sebaiknya dikabulkan nah disini ah selamat menikmati selamat menikmati